Intro Belakangan ini STCK atau Surat Tanda Coba Kendaraan yang bersifat sementara sudah di stop penerbitannya oleh pihak kepolisian sehingga mobil-mobil baru yang ingin dites oleh media terpaksa harus menunggu hingga terbitnya STNK yang entah kapan salah satunya adalah STNK Roadster Perancis Pusso RCG seperti yang Anda saksikan ini namun dengan sedikit akal akhirnya bisa mencoba Roadster Perancis ini di sebuah daerah di kawasan Bantan Selatan disini New RCG yang tidak ingin kalah bersaing di pasar tampak melakukan langkah facelift menghadapi agresivitas kompetitornya yakni Toyota 86 dari desain full frame bagian depan samping hingga bagian belakang New RCG tampak lebih elegan dan atletis secara keseluruhan desain bodinya memang hampir tidak berubah dibandingkan model pendahulunya kini desain lampu utama Xenon berteknologi adaptif berbalut bahan titanium dirancang dengan lekukan lebih landai dan warna latar lebih gelap headlamp HID ini berteknologi auto leveling yang dapat menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi perjalanan jenis di tengah tampak berubah lebih modern yang kini terbagi dalam dua komposisi dengan bilah yang membulat lebih estetis day time running light tertanam di kiri dan kanan bander depan yang merupakan pucur standar kendaraan berkelas perhatikan pelak 19 inci ini yang merupakan motif baru didesain seolah-olah menyilang dan bertumpuk antara palang satu dengan lainnya yang berhasil membawa sosok New RCG lebih eksotis desain spion ini juga menjadi detil yang sama dengan tipe yang lebih dahulu hadir beberapa tahun lalu berkunjung ke wilayah interior tidak tampak perubahan serius pada wilayah utama seperti layout dashboard desain center console layar MID lingkar stir hingga panel instrumen dan indikator yang merupakan bawaan model sebelumnya namun posisi duduk kini dibuat lebih rendah untuk meningkatkan kenyamanan menikmati suspensi RCG yang terbilang keras layaknya sebuah sports car meskipun RCG punya dua baris kursi sebaiknya kursi belakang hanya diperuntukkan sebagai ruang bagasi karena tidak nyaman jika diduduki orang dewasa mesinnya tentu saja masih memanfaatkan blok mesin yang sama dengan model sebelumnya yakni mesin VVT 4 silinder DHOHC berkapasitas 1600 cc dilengkapi turbocharger bedanya adalah Pusho merevisi mesin ini hingga kini sanggup menghasilkan tenaga terbesar 163hp atau naik 7hp dibandingkan model sebelumnya Mesin ini ditemani transmisi otomatik 5 speed yang juga dapat dinikmati dengan berbagai karakter atau mode berkendara seperti mode sport mode normal atau mode eco yang lebih efisien hanya dengan menggeser tuas transmisi sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati